Intro Selamat siang, kembali bersama saya Melina dari Mexico Futures Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita apa saja yang mempengaruhi harga emas Setelah terkoreksi cukup pada perdagangan Kamis 2 Mei 2019 kemarin pergerakan harga emas dunia masih cenderung terbatas pada hari Jumat Pada pukul 8 lewat 20 waktu Indonesia Barat harga emas kontrak pengiriman Juni di bursa New York Commodity Exchange menguati PIS 0,06% menjadi $1.272,8 per try ounce setelah amblas 0,95% kemarin Adapun harga emas di pasar spot naik terbatas 0,08% ke posisi $1.271,47 setelah terkoreksi sebesar 0,46% kemarin Potensi rebound teknikal memang biasanya meningkat setelah harga jatuh cukup dalam Hal ini yang memungkinkan terjadi pada harga emas untuk hari ini Pasalnya sentimen yang ada masih membebani harga emas Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed kemarin mengumumkan hasil rapat bulanan dengan nada-nada yang lebih agresif dari biasanya Meskipun keputusan The Fed untuk mempertahankan suku bungacuan di 2,25% hingga 2,5% sudah diprediksi Namun pernyataan Gubernur The Fed Jeremy Powell membuat dampak yang cukup signifikan Menurut Jeremy Powell, stans kebijakan masih layak dipertahankan untuk saat ini Mereka tidak melihat ada tanda-tanda yang kuat untuk menuju ke arah sebaliknya Beliau melihat The Fed berada dalam jalur yang sangat benar Pernyataan tersebut meruntuhkan ekspektasi pelaku pasar akan kemungkinan The Fed untuk menurunkan suku bunga Bila suku bunga The Fed tak turun, artinya dolar Amerika Serikat masih akan mempertahankan posisi tingginya Lalu pun investor pun cenderung melarikan asetnya pada instrumen-instrumen berbasis dolar Alhasil nilai dolar indeks yang mencerminkan posisi greenback terhadap 6 mata uang utama dunia menguat hingga 0,19% menjadi 97,84 Saat dolar naik maka daya tarik emas di mata para investor akan berkurang Sebab emas di pasar global ditransaksikan dengan dolar Harga emas pun menjadi relatif lebih mahal bagi pemegang mata uang asing Untuk perdagangan hari ini, partisipan pasar menunggu data non-farm payroll yang dirilis oleh Amerika Serikat Jika angka lebih tinggi daripada Rp200.000, maka tekanan harga emas akan semakin berat Para ekonom memperkirakan non-farm employment naik Rp185.000 pada bulan April Investor juga memonitor negosiasi dagang Amerika Serikat dengan China Dan mengantisipasi penyelesaian sebelum tutup buku kuartal kedua Negosiasi yang berjalan lancar pun akan memicu penurunan harga emas Karena investor lebih memilih untuk berinvestasi di aset beresiko Ada pun logam mulia lainnya, perak untuk pengeriman Juli turun sebesar 11,2 sen atau 0,76% Untuk analisa emas hari ini, coba kita perhatikan cat H1 ini Harga emas mengakhiri sesi perdagangan kami 2 Mei kemarin dengan berada di sekitar level Rp1.270 Berikut ini adalah beberapa senario yang dapat digunakan sebagai acuan trading untuk hari ini Senario utama hari ini mencoba untuk membuka posisi sell Mari kita perhatikan zona-zona support di Rp1.268.23 Yang akan menjadi acuan entry sell kali ini Dengan begitu Anda dapat membuka posisi sell jika menemukan sinyal Dan candle breakout yang terkonfirmasi di sekitaran harga tersebut Kemudian stop loss dapat diletakkan di level Rp1.272.59 Dan take profit dapat diletakkan hingga pada level Rp1.258.51 Senario alternatif buy dapat diambil ketika harga mampu menembus level resistan di Rp1.272.59 Dengan harga akan mengalami koreksi terbatas Dengan begitu, trader semua juga dapat mempersiapkan posisi buy di sekitar area tersebut Sesaat setelah menemukan sinyal breakout yang terkonfirmasi Stop loss dapat diletakkan pada level Rp1.268.23 Dan take profit diletakkan hingga pada level Rp1.283.73 Sekian berita fundamental dan analisa emas secara teknikal untuk hari ini Saya Melina pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa esok hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!